Nah, maka sekarang saya memastikan, kalau kade ruta desa betul, raya tahu umum, nggak? Pada publik ini milik desa yang lola, tapi bukan bagi-bagi, gondolanya aja, kalau kata-kata, harus tahu mereka. Nah, kalau udah ngerti sosialisasi itu, kasih, mbak. Nah, nanti nggak tahu saya detilnya, kalau betul ini ya, cepat, mbak, kasih, mbak, saya tekan SK-nya. Itu ada jaman, maksudnya, bahwa dengan adanya SK-nya, kan bisa berjelaskan. Kusahaan udah cukup lah, kalau ada lagi rata-rata itu, usulkan aja bupatinya. Kadang-kadang bupati malas, kalau ngurus rakyat itu nggak doangnya. Iya, betul lah. Iya kan? Nah, kalau perusahaan itu ada rotinya. Pulau Muda dan Segamai kemarin sudah ingin inisiasi juga, ini satu hamparan juga dengan kawan-kawan Segamai dan Serapung, desa Pulau Muda dan Tulau Meranti, dan itu telah disampaikan ke kabupaten, dan mengusulan itu ditolak oleh bupati pelang-elawan dengan alasan bahwa kawasan tersebut pernah direkomendasikan beliau untuk izin restorasi ekosisi. Apalagi, saya ada sebuah argumen dari Kementerian Kehutanan. Bukati agak bodoh itu. Dia mau apa dia minta kemari, baru saya respon Ya, balik Iya Jadi kalau saya ada permohonan saya minta kepada presiden Bukan presiden minta kepada saya Itu perintah, nggak pakai surat kalau presiden kepada saya itu Eh Menteri Kota, kerjakan ini Mungkin dengan begini Pak, ada surat usulan Menteri Desa yang ditebuskan mungkin di Kementerian Kota Yang ke Bupati mungkin dengan balasan dari Menteri Kota Terhadap usulan Menteri Desa Masyarakat ini Bupati memang hanya ada surat itu Tembusan nggak bisa Kalau tembusan di atas pemerintah nggak bisa kita langgap Kalau hanya kita dapat tembusan Kita langgapin nggak bisa Jadi, bagusnya gimana Pak? Langsung ke sini Pak Bupati cuma curati Kalau cuma dapat tembusan Kalau dari Menteri Desa apa? Ya kan? Kalau sebenarnya dari desa nggak Bupati Bisa langsung desa kemari Nggak bisa Saya sebagai fasilitator dari inisiasi hutan desa ini Tetap menganggap bahwa Belum ada keseriusan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan Atas upaya mewujudkan akses masyarakat terhadap sumber daya alam Yang nyata-nyata sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah Nyata-nyata sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan Oleh karena itu Saya menghimbau dan meminta kepada Menteri Kehutanan Untuk segera menandatangani izin hutan desa bagi masyarakat desa serapung dan segamai Saya ingin ini akan membuktikan bahwa Ada dukungan, ada apresiasi dari pemerintah atas inisiatif masyarakat Dan akan menjawab target perhutanan sosial yang sudah ditargetkan oleh pemerintah itu sendiri Nah menanggapi statement menhut atas usulan dua desa lainnya Yaitu desa Pulau Muda dan Teluk Meranti yang hingga saat ini Belum mendapat rekomendasi Bupati Pelalawan Saya pikir itu bisa ditindaklanjuti oleh Bupati Pelalawan Artinya sesungguhnya kami pada saat pengajuan usulan itu Menyampaikan bahwa sangat dibenarkan Bupati untuk melakukan rekomendasi susulan atas Lokasi yang sama yang sebelumnya sudah rekomendasi Dengan syarat belum ada perizinan yang berkekuatan hukum Dan sama-sama kita ketahui bahwa izin restorasi ekosistem gemilang cipta itu Yang dalam kelompok RAPP belum juga mendapat izin dari Menteri Kehutanan Oleh karena itu saya meminta kepada Bupati Pelalawan Untuk dapat menuruskan usulan hutan desa masyarakat desa Teluk Meranti dan Pulau Muda Sehingga keputusan atas bisa diberikan izin atau tidak akan berada di tangan Menteri Kehutanan Sesuai dengan statement Menteri Kehutanan pada pertemuan dengan masyarakat pengaju hutan desa Di Manggala Wanabakti pada 3 Agustus 2012 lalu Terima kasih telah menonton!